Kota New York dikenal sebagai salah satu kota budaya, seni, dan transitor dunia. Namun, di masa pandemi ini, seluruh aktivitas berkesenian dan pameran harus beradaptasi. Salah satunya adalah Museum Asia Society di area Manhattan. Sebagai lembaga nirlaba dan non-partisan, Asia Society terus melakukan misinya untuk mengiduasi publik tentang seni, budaya, politik, hingga ke dunia bisnis di Asia. Khususnya kepada warga kota New York yang sangat beragam. Di area politik, di area kultur, kami memiliki seri baru yang disebut Kulture Matters, dan kami baru saja membuka Triennial, We Don't Dream Alone, yang pertama. Museum Asia Society tetap dibuka dengan pengunjung terbatas dan sesuai protokol kesehatan. Seniman Indonesia, Christine Ejo, yang berasal dari Bandung, menampilkan dua karya seni berjudul Always Floating in a Distance dan Pleasant Breath of the Black. Selain itu, Melati Suryodharmo yang berasal dari Surakarta, tahun lalu menampilkan karya berjudul Body as Container. Rencananya tahun ini, Melati akan tampil di bagian kedua pameran ini. Menurut saya, Asia Society sangat penting perannya dalam dunia kesenian dan juga kebudayaan utamanya, karena dia bagi saya merupakan sebuah platform atau jembatan yang menghubungkan secara kultural, dan dia memberikan potensi untuk keterbukaan atas perubahan-perubahan yang muncul dari budayaan yang ada di Indonesia. Sementara acara diskusi melalui media virtual terus rutin dilaksanakan, Rachel Cooper juga moderasi diskusi dengan tema mengupas Bali di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton! Pada bulan Maret ini, Asia Society akan melanjutkan pameran triennial, We Do Not Dream Alone, dengan menampilkan karya puluhan artis Asia.